Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kami akan menjelaskan analisis user interface aplikasi I cannot wake up alarm clock kategorinya adalah tools apa sih aplikasi I cannot wake up alarm clock itu kita buka disini ini adalah halaman utama dari aplikasi I cannot wake up alarm clock dimana aplikasi ini adalah sebuah aplikasi alarm berbasis android yang memiliki sistem alarm yang sangat unik dibanding kebanyakan alarm pada umumnya disaat alarm berbunyi kita harus menyelesaikan 8 teka teki yang berbeda terlebih dahulu maksimal 8 teka teki ya yang dinamakan wake up text coba kita bisa lihat disini kita lihat disini ada 8 teks matte teks, memory teks, outer teks, repeat teks, barcode teks, sec teks, summary web teks, dan match teks aplikasi ini memiliki beberapa kenyamanan di dalam penggunaannya yaitu kita bisa lihat aplikasi ini hanya menggunakan 2 warna simple sekali hanya warna merah, warna hitam dan putih dengan tampilan yang sederhana ini tentunya memudahkan pengguna untuk menggunakan aplikasi alarm ini seperti yang kita lihat di atas seperti yang kita lihat di layar tampilan menu utama dari aplikasi ini hanya terdapat 2 tombol saja yaitu tombol menu dengan tombol add serta jam sekarang kemudian aplikasi ini user tidak perlu untuk bingung dimana dia akan menambahkan alarm yang akan disetting olehnya tinggal klik saja add kemudian ketik deskripsinya atur waktunya aktur harinya hari apa saja alarm akan berbunyi kemudian create disini kita bisa mengedit saya lihat penggunaan warnanya hanya hitam dan putih saja jika alarmnya telah di setting lalu poin kedua dari keamanan aplikasi ini adalah memaksa user untuk mematikan alarm dari memaksa user untuk mematikan alarm disini adalah ketika nanti alarm berbunyi maka akan ditampilkan berbagai macam tags yang akan muncul contohnya seperti ini nah tentunya dengan adanya perkalian seperti ini ketika kita bangun maka akan memaksa kita untuk berpikir sehingga memaksa kita untuk bangun berbeda dengan alarm yang hanya menggeser layarnya saja untuk mematikan alarm tersebut kemudian ini juga menjadi salah satu salah satu mengapa user tersebut harus bangun karena harus memainkan pencocokan warna pencocokan warna penerhitungan pengingatan mengulangi nah game seperti ini tentunya akan membuat user tersebut harus bangun untuk untuk mematikan alarm tersebut kemudian paradigma yang digunakan aplikasi icon apk alarm clock ini terdapat tiga yaitu yang pertama paradigma multimodality aplikasi alarm ini telah menggunakan paradigma multimodality untuk bagian multimodality pada aplikasi ini user dapat mengatur teka teki yang akan keluar ketika alarm berbunyi dari 8 teka teki yang disediakan contohnya ini untuk mengedit alarm yang telah disetting tadi kita lihat terdapat 1,2,3,4,5,6 terdapat 8 teks yang tersedia namun kita dapat mengatur teks mana saja yang akan yang akan aktif ketika alarm berbunyi kita atur waktunya biar bunyi sekarang 20 kita tunggu 1 menit sambil menunggu saya akan menjelaskan paradigma yang kedua yaitu paradigma language vs action pada aplikasi ini penggunaan interface yang sederhana sangat memudahkan user nah sudah berbunyi seperti ini seperti inilah taks yang akan muncul ketika ketika alarm berbunyi kita dipaksa untuk menyelesaikan game ini apabila game ini tidak selesai makanya nanti alarm tidak akan berhenti ya cukup repot untuk mematikannya karena aplikasi ini memaksa user untuk bangun dari tidurnya berbeda dengan alarm yang hanya menggeser layarnya saja ya alarm ini juga dapat di snows namun kita bisa dapat mematikan settingan snows tersebut ya kemudian paradigma yang ketiga yaitu paradigma metafor ya ini maksudnya paradigma metafor aplikasi ini membantu user khususnya di dalam kegiatan mengatur tidurnya mengatur tidurnya mengatur tidurnya agar tidak telat di dalam melakukan suatu aktivitas aplikasi ini memaksa user untuk menjawab teka-teki yang telah diatur sebelumnya untuk mematikan alarm tersebut penggunaan teka-teki yang cukup sulit tentunya membuat user harus bangun dan berpikir di dalam menyesuaikan teka-teki tersebut baik analisi yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip usability yang digunakan dalam aplikasi ini prinsip yang digunakan adalah learnability disini terdapat fitur tombol add dimana setiap orang akan mudah memahami dalam fitur tersebut karena orang sudah mengetahui bahwa fitur add tersebut adalah menambahkan alarm kemudian ada keterangan alarm description itu untuk menambahkan deskripsi dari alarm tersebut misalnya kita isi suhu-subu bangun dulu nah itu kemudian orang sudah mengetahui bahwa ada fitur learnability yang terdapat dalam aplikasi tersebut kemudian ada tombol cancel, create, dan modify sehingga orang akan mudah mengetahui perintah apa maksud perintah dari aplikasi tersebut kemudian kemudian prinsip yang selanjutnya yaitu flexibility jadi dalam aplikasi ini kita bisa mengatur waktu yang kita tentukan sesuai dengan apa yang kita ingin mau bangun jam berapa kita sesuaikan misalnya kita bangun jam 4 pagi kemudian kita bisa mengatur waktu hari-hari apa saja yang kita mau bangun misalnya senin senin dan kamis kemudian kita bisa mengatur tugas-tugas atau soal-soal yang akan kita kerjakan saat akan mematikan mematikan alarm tersebut kemudian flexibility selanjutnya yaitu kita bisa memilih musik yang digunakan kita bisa memilih musik yang digunakan untuk kita bisa memilih musik yang digunakan untuk mengatur alarm tersebut kemudian selain itu ada fitur robustness aplikasi ini memiliki interface interface yang nyaman sehingga pengguna penggunaan warna yang digunakan adalah hitam dan putih serta mengembalikan semua pengaturan terhadap user kemudian rekomendasi dari fitur-fitur dalam aplikasi ini adalah yang pertama adalah bebas iklan jadi disini terdapat iklan yang sekiranya mengganggu dan kurang pantas sehingga harapannya aplikasi ini dapat menggunakan fitur bebas iklan kemudian selanjutnya yaitu fitur pengaturan bahasa karena aplikasi ini menggunakan bahasa bahasa inggris jadi dan tidak bisa diatur menggunakan bahasa lain seperti bahasa cina bahasa arab dan bahasa yang lainnya sehingga akan lebih baik jika aplikasi ini menggunakan fitur alih bahasa kemudian fitur yang rekomendasi selanjutnya yaitu memperbaiki fitur give up jadi ketika seseorang dalam mematikan alarm tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat sulit sehingga membuat seseorang tersebut harus menyerah karena disini tidak ada fitur give up sehingga kita tidak bisa mematikan alarm tersebut itu saja presentasi penjelasan aplikasi dari alarm clock dari kami sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih